oke guys selamat datang di channel sona crypto pada video kali ini saya mau berbagi atau saya mau memberikan penjelasan sedikit tentang core mining disini atau mining btcs token di penambangan disini dan disini bagaimana cara melakukan atau mendapatkan btcs testnet dari metamask dan disini saya berada di penambangan atau miningnya disini kita bisa mining setiap hari dan kita bisa mengklaim token btcs atau core mining dan disini untuk memulai sebelum lanjut seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe iman untuk subscribe like channel ini dan jangan lupa klik lonceng notifikasi agar tidak tinggalan video dari saya selanjutnya Baiklah kita langsung saja kita ke pembahasan disini kita pergi dulu ke metamask setelah membuka metamask teman-teman bisa menyetting atau membuat jaringan dari btcs satoshi btcs mainnet atau tesnet disini disini teman-teman mulai dengan membuka metamask teman-teman kemudian pergi ke menu disini dan ke pengaturan setelah di pengaturan klik jaringan disini kemudian disini tambahkan jaringan untuk teman-teman yang belum membuat satoshi atau jaringan btcs disini 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 karena saya sudah membuat jaringannya disini saya klik dan untuk nama jaringan disini satoshi btcs tesnet dan url rpc nya disini dan setelah itu saya nanti saya buat di link di deskripsi itu teman-teman bisa menyimanya setelah itu kemudian tambahkan untuk jaringan dari btcs token disini setelah teman-teman menambahkan dari tokennya disini itu akan ada teman-teman akan mendapatkan atau teman-teman masih token teman-teman itu masih 0 btbtcs sini teman-teman bisa mengklik terima untuk mendapatkan adresnya nanti setelah teman-teman mengetik akun akun dari btbtcs disini teman-teman kembali lagi pengaturan tadi untuk mendapatkan website-nya itu penjelajah atau url nya disini teman-teman bisa salin kemudian klik menu disini kemudian klik peramban dan teman-teman tempel disini setelah itu teman-teman klik di bagian menu kanan atas ini dan klik login disini kita keluar dulu disini klik menu kanan atas tadi kemudian klik sign in dan teman-teman lakukan pendaftaran dulu di website ini klik sign up setelah melakukan sign up disini tulis yes name teman-teman masukkan email yang aktif kemudian buat password di sini di centang kemudian centang saya buka robot lalu lakukan atau klik kreatif akun disini 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 kemudian setelah itu teman-teman silahkan di verifikasi email dulu klik di bagian email tabernak cari untuk email dari 1c bt-j kst dan kemudian teman-teman kompirmasi disini ketika teman-teman selesai melakukan pendaftaran lalu lakukan sign atau masuk kita masuk dulu setelah teman-teman berhasil masuk dan masuk di profilnya disini disini sudah ada profil kita dan semua menu-menu ada disini itu teman-teman kembali lagi ke website-nya tadi kemudian untuk website-nya itu silahkan ditambah dengan pautet kemudian klik nah disini teman-teman untuk kita bisa mendapatkan sudah get core ini atau btcs kita kembali lagi ke dompet wallet kita tadi setelah disetting disini kita klik bagian terima kemudian salin dan kembali lagi ke website-nya tadi kita kembali ke perambang dan untuk adres dari tbtcs tadi teman-teman masukkan disini ditempel kemudian centang saya buka robot kemudian klik get core disini tuh testnetnya kita klik dulu transaksi sukses disini teman-teman jadi kita lihat di bagian metamask tadi bagian wallet dompet dan disini saya sudah mendapatkan satu tbtcs setelah melakukan testnet dari satos tbtcs testnet tadi kita kembali ke core mining tadi teman-teman jadi untuk core mining tadi untuk menambahkan alamat disini kita bisa mengaitkan alamat kita di mining core disini disini teman-teman kita kaitkan dulu dan kita kita ke metamask tadi salin untuk adresnya untuk adres tbtcs ini silakan disalin kembali dan masuk di core mining tadi disini kita salin kita tautkan untuk alamat kita tadi dan kita bisa melakukan withdraw nantinya dari core mining ini kemudian teman-teman untuk testnet teman-teman disini untuk mendapatkan hash disini apabila di klik disini kita harus melakukan testnet kepada teman kita jadi jika di metamask tadi kita sudah memiliki saldo testnet itu kita bisa lakukan transaksi kepada teman kita jika teman-teman ingin melakukan testnet itu silakan nanti saya masukkan di kolom komentar atau di di link deskripsi itu saya masukkan untuk alam address saya nanti teman-teman bisa mengirim sebagai testnet teman-teman bisa mengirim sedikit saja 0, sebagai test dari pengiriman TBT CS jadi setelah itu kita bisa melakukan penarikan dari kolom mining nantinya langsung ke wallet kita yang sudah dikaitkan tadi dan teman-teman bagi teman-teman yang belum melakukan pendaftaran di kolom mining ini silakan teman-teman melakukan pendaftaran di link yang saya sediakan baiklah teman-teman untuk airdrop ini atau cara mendapatkan TBT CS testnet itu teman-teman bisa simak di video ini saya rasa untuk video ini cukup sampai disini dulu saya ucapkan terima kasih terima kasih